Bismillahirrahmanirrahim 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 Okay, how are you guys? Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, baik Okay, before we start our lesson for today, let's pray Doa jadi pimpin oleh Mekabas ya Okay So guys, before we start to study, let's pray together Let's pray together Finish Oh, ada yang kita hadir? Eh, mati mula masalah yang menurut Why? He's sick Masih ada yang ingat Materi yang lalu No name No name No name No name Maybe narrative text No Deadline Okay Okay, bagus Jadi materi yang lalu Descriptive text So, hari ini kita akan Mempelajari tentang procedure text Ada yang tahu apa itu procedure text? Ada yang tahu apa itu procedure text? Ada yang tahu apa itu procedure text? Expresur 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 Is there any one now? Expresur Sekarang kalau gak sesuai Apa? Dulu pahamu yang? Ya Betul Procedure text itu Sebuah text Yang bernisi Cara Langkah-langkah untuk membuat sesuatu Oke, ada pun objek Objektif dari Pelajaran kita ini Yaitu Students are able to know the social function of procedure text Generate structure Language features And Students can listen and understand the content of the procedure text and audio So Students can fill in dialogue sentence in the form of procedure And the last Students can sort sentence by audio listening Oke, sebelum Kita mempelajari semua Saya akan Meminta kalian untuk Menonton Sebuah video Procedure text Dengan Terima kasih telah menonton! 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 Apakah ada yang bisa menjelaskan sedikit isi dari video tersebut? Terima kasih telah menonton! 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 Dalam pembuatan persidil teks seperti pembuatan kopi, pembuatan use, dan seperti itu Education guys Disini ada language features Yang pertama itu, using present tense Ada yang tau kenapa dia menggunakan simple present tense? Nah disini kenapa menggunakan present tense? Karena dalam procedure tense juga itu Berisi tentang fakta-fakta Berisi fakta, laka-laka yang berupa fakta Dan menjelaskan suatu 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 ini apa Tentang dalam pembuatan Melakukan sesuatu Dan yang kedua Dan yang kedua, ada yang disini project tense Atau alimat perintah Ini contohnya Seperti dalam pembuatan kopi Disitu menjelaskan dengan kaya Seperti contohnya Tuangkan air ke dalam Penjualan Atau Dan sebagainya Dan yang ketiga Ising connectives Ising connectives ini Maksudnya kata penghubung Jadi dalam setiap kalimat liso Membutuhkan kata penghubung Dalam membentuk Membutuhkan teks Dan yang keempat Dan yang keempat ada using author Di kata Disini maksudnya Berat-berat waktu Jadi contohnya Contohnya itu kaya By convenience Atau Diterangkan Before After Then Any question guys? Tidak 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 Silahkan cek di ituknya untuk alumionya dan silahkan dikerjakan. Terima kasih. 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 Terima kasih.